Seorang wanita di Palembang, Sumatera Selatan, mendadak viral di media sosial tanpa menakan busana saat melintas di jalan raya. Sementara itu, wanita tanpa busana tersebut diamankan polisi Polsek Tasukarami untuk diserahkan ke jendela sosial dan akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas. Aktual. Independen. Dan terpercaya. Inilah rekaman video amatir pengendara sepeda motor memperlihatkan seorang wanita bugil tanpa busana saat berada di jalan SMB 2 kurhan alang-alang lebar kecapatan Sukarami pada Rabu pagi. Dalam video rekaman berdurasi 16 detik memperlihatkan seorang perepuan berjalan kaki membuka baju pakaiannya dengan kondisi bugil saat berada di pinggir jalan. Di lokasi tersebut, wanita ini menjadi tontonan pengendara yang melintas. Kemudian, warga pun melaporkan hal kejadian ini kepada kepolisian Polsek Tasukarami untuk ditindak lanjuti. Menurut keterangan AKP Darson selaku wakab Polsek Tasukarami mengatakan, menikapi adanya laporan masyarakat, tim busur kepolisian langsung mendatangi TKP dan mengamankan wanita tersebut ke kantor polisi. Wanita yang ditemukan tanpa pesanan ini diberikan baju pakaian oleh potegas dan dilakukan introgasi untuk mengetahui identitasnya. Saat dilakukan obrolan oleh petugas, ternyata wanita tersebut normal tidak mengalami kegangguan jiwa, melainkan diduga depresi pengaruh dari minuman keras beralkohol. Setelah diamankan di kantor polisi, wanita tersebut diserahkan petugas kepada petugas dinas sosial dan akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ada kehilangan atau ada informasi bahwa ada gudang seorang perempuan yang tanpa busana berada di SPBU ya. SPBU kemudian memerintahkan untuk jajaran personel Polsek Tasukarami untuk mendatangi TKP. Ternyata betul, dibawalah kemari, dipakaikan baju, dipakaikan busana, sampai disini kayaknya nggak gila. Nggak gila karena masih nyambung mungkin, mabok mungkin karena kayaknya masih bisa berkomunikasi tapi agak ngaur mabok. Mungkin tak sisa apa, sisa apa, nggak ngerti. Depresi banget. Nah, kemudian dari sini disuruh istirahat duduk-duduk sampai menunggu situasi yang memang kita anggap pulih untuk dikembalikan. Sambali kita mencari identitas siapa keluarga dan lainnya, ternyata dia kabur. Nah, setelah kabur, kita datangi kembali, kita kejar, dapat lagi. Nah, setelah dapat, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak Dinsos. Dengan kita lampiri surat pengantar dari sini, langsung dijemput Dinsos. Jadi, sampai sekarang yang bersangkutan sudah di bawah naungan Dinsos. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Afri Ansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan.